Halo teman-teman, selamat datang di channel Info Gadget Kembali lagi bersama aku ya Hari ini teman-teman, aku akan membahas nih bagaimana sih cara melihat penyimpanan iPhone Hayo, siapa yang dari awal membeli HP iPhone tapi kalian belum cek di bagian penyimpanannya apakah udah penuh atau belum Jangan sampai teman-teman di rumah itu kayak kelewatan gitu ya Karena takutnya ketika HP iPhone kita semakin banyak penyimpanannya udah dipakai Bakalan semakin ngelik teman-teman Dan itu memang terbuktinya kayak gitu Nah disini teman-teman, untuk aplikasinya untuk mengecek di bagian mana sih kita bisa melihat penyimpanannya itu Bisa melalui dua aplikasi yang berbeda Yang pertama itu melalui pengaturan Yang kedua bisa melalui file manager Jadi teman-teman di rumah itu bisa pilih salah satunya Nah disini aku mau klik bagian pengaturannya terlebih dahulu Nah untuk di aplikasi pengaturan ini teman-teman di rumah bisa dengan mudah menemukan letak di mana penyimpanan kita itu kelihatan jumlahnya Nah disini mulai dari wifi, terus ada hotspot, durasi layar, umum dan lain sebagainya itu ada letak dari penyimpanannya teman-teman Yang penting kita jeli aja ya Nah disini kalian itu bisa mulai melihat dari bagian umum Nah di dalam bagian umum ini terletak nih ada fitur penyimpanan iPhone Nah di dalam penyimpanan iPhone ini bakalan terlihat dengan jelas Berapa sih penyimpanan yang udah kita pakai untuk aplikasi, dokumen-dokumen atau lain sebagainya yang menurut kita itu penting Nah disini teman-teman di rumah itu bisa klik bagian penyimpanan iPhone Kita tunggu nih selang beberapa detik aja Tapi kalau semisal HP kalian penyimpanannya udah terlalu penuh, bakalan lama banget untuk membuka yang namanya fitur satu ini Nah di iPhone ini untuk penyimpanannya aku kan 256GB Nah yang udah kepake itu sekitar 206GB Wah berarti tinggal 50GB lagi Nah dengan kayak gini kan aku jadi kayak bisa nih waspada untuk menghapus aplikasi yang memang sudah tidak digunakan lagi kayak gitu Nah disini teman-teman di rumah itu bisa lihat-lihat ya Dari aplikasi mana sih kok penyimpanannya kayak cepet banget habis Nah kalau dari punya aku itu paling banyak habis itu dari aplikasi CapCut Karena memang disini aku itu sering banget edit-edit menggunakan aplikasi CapCut Nah disini teman-teman di rumah juga bisa lihat di bagian bawah aplikasi apa yang memang ya sebentar banget untuk menggunakan penyimpanan gitu ya Kalau menurut teman-teman di rumah itu ada yang pengen dihapus bisa banget Kalian tinggal hapus aja ya Nanti kalian tinggal download lagi juga bisa Jadi terserah teman-teman di rumah bagaimana baiknya gitu ya Yang penting sekarang teman-teman di rumah itu udah tau bagaimana sih caranya melihat penyimpanan iPhone Dan buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe channel Youtube Info Gadget ya Dan kita bakalan ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa